Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Sesuai jenis saya di video saya sebelumnya Disini kita akan coba tes performa Poco X3 NFC setelah upgrade ke MIUI 12.5 dan di Android 11 Tentunya disini saya akan coba tes gamingnya teman-teman Karena setelah saya coba tes juga Kalau misalkan teman-teman disini nyimak ya video saya sebelumnya Terkait review MIUI 12.5 di Poco X3 NFC Itu hasil tes skor GPU benchmarknya itu sampai di 1.200.000an nih teman-teman Itu meningkatnya lumayan ya karena di MIUI 12.0.7 di Android 10 sebelumnya Itu kurang dari 1 juta ya jadi di 980.000an teman-teman Oke sekarang disini kita akan coba tes game yang tentunya sudah saya install di smartphone-nya Yuk kita langsung saja ke gamenya Oke ini dia saya sudah berada di smartphone-nya Kita akan langsung saja coba tes gaming ya Seperti itu dan disini saya sudah memasang tema yang cukup keren Kalau menurut saya ini ya gabungan dengan Black Shark ya Oke nah kita akan coba disini lihat dulu ya Oke dan saya sudah mengaktifkan power monitor disini Kita lihat ya ini terdeteksinya 120 fps teman-teman Nah itu dia ya Oke disini kita akan coba bermain terlebih dahulu game PUBG Kita lihat nanti settingannya di berapa Kemudian gameplaynya lah nanti ya sedikit gameplaynya Oke kita langsung saja masuk Ya oke ini dia teman-teman sudah masuk di PUBG ya Tadi ada beberapa kendala jadi perlu update terlebih dahulu jadi agak lama Dan disini saya sudah langsung masuk ke gamenya Kita lihat saja disini di pengaturan ya Nah selanjutnya kita ke grafis Nah disini kita bisa lihat settingannya masih sama seperti di Android 10 sebelumnya Di smooth ultra Oke disini kita akan coba tes di arena saja ya Oke ini dia ya ini smooth ultra Oh senjatanya Oh belum mulai nih Oke Oke let's go Enak kayak lancar ya Oke Woh Oke Lancar Wah gak ada pelurunya ya Oke Oke Woh Oke itu dia Oke Mantap ya Ini enak sekali ya Di Poco X3 NFC ini lancar sekali nih Gameplaynya hampir sama seperti di Poco X3 Pro ya Woh 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 Oke Itu dia Di PUBG Lancar gak ada masalah Ini sebetulnya rame nih ya Woh 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 Oke Ini Oke Woh 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 Oke Itu dia teman-teman ya Untuk PUBG Mungkin cukup ya Kita next ke game selanjutnya Kita akan coba game selanjutnya Kita ini keluarkan Oke Disini saya akan coba game Mobile Legends Karena di One Piece sebetulnya ini Udah bagus lah Udah lancar lah Gak perlu ditanya ya Yang paling sering dimainkan Disini kan Antara lain adalah PUBG Mobile Legends Seperti itu Nah disini saya akan coba Tes Mobile Legends Disini kita lihat ya Apakah ada Frame Drop dan lain sebagainya Atau Stay EPS nya di 60 EPS Atau Bahkan nanti naik turun Oke Disini kita akan langsung aja Masuk ke Mobile Legends Ya oke teman-teman Disini saya sudah masuk Di Mobile Legends Kita akan lihat Terlebih dahulu disini Untuk pengaturan Atau settingannya ya Ntar ini kecilin dulu Oke Kita masuk ke setting Nah Disini sudah kebuka ya Ke unlock Di Ultra Oke Dan semuanya ini bisa Rata kanan nih Nah Oke ini cuma info saja nih ya Bagi teman-teman disini Yang suka memainkan Game Mobile Legends Itu usahakan semua datanya Di download Terlebih dahulu ya Biar nanti Gak ada masalah Saat bermain Biasanya adanya Frame Drop dan lain sebagainya Itu karena adanya File yang belum Kedownload semua sih Itu biasanya Oke Sekarang disini kita akan coba Masuk saja Di klasik ya Disini kita coba Untuk memainkan game nya Mudah-mudahan Disini lancar ya Setelah upgrade ke MIUI 12.5 Di Poco XC NFC Android 11 Oke Kita akan coba disini Disini sudah ke detect ya Ini 59 fps Ini sudah oke lah Ya Nah itu dia 59 fps Gak tahu nanti pas gameplay Kita lihat Berapa fps yang didapat Oke Oke Kita sudah masuk gini ya Ini settingan rata kanan Dan stabil di 60 fps ternyata Kita coba lihat nanti ke depan Ya 60 58 60 58 ya Oke Ini Ini stabil ya Setelah di MIUI Eh 12 Titik 5 Titik 1 Oke 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 Keren Oke Sekarang saya baru pertama kali lagi main ini Mobile Legends Jadi Ada suara bahasa Indonesia Ya Keren Oke Oke Mati lagi dia Oke Oke Jadi agak sedikit lebih asik ya Untuk efek dan lain sebagainya di Mobile Legends ini Dan dilihat-lihat disini untuk fps nya stabil ya di 50an ya Gak sampai turun drop seperti itu Disini saya menggunakan data seluler ya Gak pakai wifi ya Oke Ini kalau misalnya udah keren banget untuk di Mobile Legends ya Seperti itu Oh ini Sebentar sebentar Ini dulu Oke Oke Mantap Oke Keren 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 Oke Itu dia teman-teman ya Cukup untuk Mobile Legends Jadi disini stabil di Oh kadang ada 44 fps tuh ya 51 48 fps ini Mulai ada turun Seperti itu Tapi stabilnya sih di 50 ya Stabilnya di 50an ya 52 59 ya Situ Stabilnya Oke itu ya teman-teman ya Untuk Mobile Legends Kita langsung saja tes disini ke APEC Legends ya Nah kita lihat APEC Legends Mudah-mudahan nanti grafisnya bisa lebih tinggi ya Atau bisa naik ke High lah untuk frame ratenya Oke Sekarang kita langsung keluar saja dari sini Ya oke teman-teman Disini barusan sudah selesai update ya Ada update lebih dahulu Kita langsung saja masuk Oke ini dia ya Oke sepertinya sekarang sudah Oh ya ini masih close beta ya Oke masih close beta Ternyata teman-teman ya Barusan ada update Sekirain Apa namanya Udah nggak close beta gitu ya Oke sekarang kita langsung aja masuk Oke Nah disini kita akan coba lihat langsung ke setting Setting Kemudian ke display Oke Disini masih tetap ya nggak berubah untuk APEC Legends di Poco X3 NFC Meskipun sudah upgrade ke MIUI 12.5.1 Dan di Android 11 ya Oke disini saya menggunakan settingan di Apa Opsi pengembang untuk preparasi driver gamenya disitu saya coba set di default Oke Nah disini kita akan langsung aja coba ya Untuk bermain ya Untuk lihat gameplaynya gimana EPSnya tembus di berapa Kita lihat Seperti itu Dan disini saya akan langsung play saja disini Ya oke teman-teman disini kita akan coba terjun ya Ini sudah mulai masuk Dan terdeteksi EPSnya di 39 EPS Oke ada drop sampai 9 EPS 10 EPS Sekarang kita langsung aja masuk Turun ya Kesana aja lah Oke ya Ada agak sedikit Ada frame drop tuh 24 EPS ya Oke 16 EPS 22 EPS Wow Wow Oke ini agak berat nih teman-teman Oke Oke ini agak berat ya Di settingan rata kanannya ini untuk Poco XC NFC Ini agak berat nih teman-teman Seperti itu Nah tadi pas turun tuh memang agak sedikit berat tapi pas main disini lancar sih ya tapi ada frame drop ya oke 28 EPS 33 EPS Oke jadi kalau menurut saya ini enggak recommended teman-teman ya di Poco X3 NFC setting rata kanan ya agak kurang nyaman mainnya oke kita coba settingannya dirubah nih Kita coba ubah ke ininya tetap medium tapi atau kita coba restore default ya oke gini ya low balance ya oke gak apa-apa kita coba lihat apakah lebih lancar disini Kita coba di atas Kita coba di atas Untuk EPS nya kita lihat Oke Ini agak berat ya untuk Apa game Apex Legends memang berat ini gamenya ini Oke mungkin ini karena adanya panas ya ada panas memang ada panas yang lumayan disini di power monitor terdeteksi udah 50,3 derajat nih teman-teman smartphone nya Jadi ini mungkin bukan berarti karena lag ini apa atau frame drop ini karena enggak kuat ya sepertinya ini mulai terpengaruh ke akibat panas seperti itu Jadi performanya menurun gitu teman-teman Jadi makanya untuk memainkan game-game berat seperti ini itu diwajibkan ya menggunakan pendingin ya atau kipas keling pendingin seperti itu Nah jadi agar sistem ataupun smartphone nya bisa berjalan secara optimal performanya pun tidak menurun secara signifikan Disini kerasa sama saya penurunan banget ya tadi sudah memainkan PUBG kemudian Mobile Legends Dilanjut game ini ini langsung keteteran teman-teman Langsung panas ini agak panas ya sampai 50 derajat 50,4 derajat ini Dari hasil pendeteksian dari power monitor Ya ini agak agak gimana gitu ya jadi memang jangan salahin ke smartphone nya Karena memang ini gamenya berat terutama di grafisnya bisa dilihat itu ya Ini aduh mantap banget Jadi makanya diwajibkan menggunakan pendingin ini ya untuk si game ini teman-teman seperti itu Oke kita coba di sini game PGR nih ya Oke kita coba tes Nah ini udah hangat tuh 50,1 derajat nih Ini panas nih teman-teman si HP nya ya Jadi memang perlu pendingin ya untuk smartphone nya ini Kalau misalkan mau memainkan game Nah oke disini saya sudah masuk nih ya ke gamenya Ini gamenya mirip seperti Honkai Impact Oke kita coba di sini langsung ke pengaturan Kita lihat di grafik Oke disini kita bisa set ke Ultra ya Nah ke rata kanan Ini di Poco X3 NFC Oke sekarang langsung saja kita masuk ke gameplay nya Oke sebentar Oke ini dia kita langsung ke gameplay nya Kita coba ya Begin mission Oke Kita skip saja Oke loading Nah ini dia ya Game nya udah ngemaen keren banget nih Ini game anime ya Seperti itu Oke Wish Widih mantep bener Keren banget bos Nah ini skill nya Wish Oke Kedeteksi nya 30 29 30 29 fps teman-teman Ini settingan di grafik rata kanan semua ya Oke Jadi itu ya teman-teman Untuk tes gaming kali ini lah Cukup lah teman-teman ya Jadi memang saya simpulkan Di Poco X3 NFC untuk memainkan game berat ya Memang kuat sih memainkan game berat Cuman ketika nanti si smartphone nya mulai ada panas yang berlebih Jadi itu ke performa nya jadi menurun ya Salah satu contohnya di Apex Legends Tadi sudah saya mainkan PUBG kemudian Mobile Legends dan ketiga Apex Legends Itu kerasa banget ada penurunan performa nya ketika si smartphone nya panas ya Seperti itu teman-teman Jadi saya sarankan untuk teman-teman disini pengguna Poco X NFC kalau memainkan game itu menggunakan pendingin lah seperti ini contohnya nih Nah pendingin kayak gini nih ya Ini murah nih teman-teman Saya sudah sudah review di channel ini Jadi teman-teman bisa nanti lihat ya Untuk kipas semacam ini Seperti itu Nah Jadi itu tadi kesimpulannya ya Untuk memainkan game disini Ya kuat sih gitu kan Cuman itu tadi Penyebabnya bukan berarti karena MIUI Ataupun Android 11 nya nih ya Saya simpulkan Itu nya akibat dari memang Hardware disini panas Kemudian ke performa nya pun menurun Seperti itu ya Jadi untuk gaming Udah oke lah pokoknya di MIUI 12.5 ini Dipadukan dengan Android 11 Dari hasil GPU mark nya juga sudah meningkat Jadi 1 juta 200 ribuan Oke Itu saja mungkin ya teman-teman Untuk uji tes gaming di MIUI 12.5 Android 11 Poco X3 NFC Oke itu saja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.